Atomic Color Food Vitamin C. Nah, kita sangat penting, sangat perlu mempunyai Atomic Color Food Vitamin C ini. Yang terdiri dari jenis produknya yaitu supermen kesehatan. Yang isinya sebanyak 90 saset. Dan satu saset ini terdiri dari 2 gram. Yang tadi saya bawa. Nah, ini dia. Kalau yang belum pernah makan vitamin C. Tapi kalian semua sudah pasti sudah pernah ya. Karena di home party sudah sering dibagikan ya. Nah, isinya sebanyak 2 gram. Tinggal dibuka saja, tinggal dimasukkan ke dalam mulut kita dan kita bisa minum air putih. Dan saset ini bisa per hari ya. Kalau misalnya kita, memang kondisi kita kurang baik. Kalau sakit batuk atau radang penggorokan, kita bisa minum 2 saat atau sampai 3 ya. Ini aman, po sadara ya. Karena vitamin C itu bisa terbuang melalui urin ya. Jadi, kita tidak perlu takut. Dan mengapa vitamin C ini sangat penting? Tidak seperti tumbuhan dan kebanyakan hewan. Manusia tidak dapat mampu memproduksi vitamin C. Karena itu, vitamin C harus dikonsumsi dari makanan. Misalnya dari sayur-sayuran, buah-buahan segar. Tetapi, kalau kita di dalam buah-buahan atau sayuran segar itu juga kita harus, kalau buah-buahan kan harus di dus juga hilang ya. Kalau misalnya menguap ataupun sayur-sayuran dimasak dan vitamin C-nya ini akan hancur. Jadi, vitamin C-nya tidak ada lagi. Vitamin C ini yang kita konsumsi dari makanan dan sebagainya sangat mirip. Vitamin C adalah nutrisi yang larut dalam air, menyerap dalam tubuh, dan setiap perlebihan saja akan dikeluarkan melalui urin. Jadi, kita aman ya. Kalau minum sampai 3 pun, ini dikeluarkan melalui urin. dosis harian yang misalkan untuk orang dewasa adalah 1.000 miligram. Nah, ini kalau kita lihat ini ada berapa? 500 miligram ya, saudara ya. Nah, ini ada 550. Jadi, kalau misalnya minum 2 pun tidak apa-apa ya. Kalau misalnya sudah sakit, kita bisa minum 2 atau 3. Kenapa vitamin C ini kita perlukan? Karena, ya itu tadi, kalau kita masak sayur-sayuran, yang vitamin C-nya itu sudah hilang dalam waktu proses memasak. Juga, ini sebagai pengganti buah-buahan. Kalau kita jarang makan buah-buahan, sayur-sayuran. Nah, ini yang sangat penting, kita punya vitamin C di rumah kita juga ya. Nah, apa saja kegunaan vitamin C? Menjaga daya tahan tubuh, terutama pada saat perlahan. Ketika kalian lakukan aktivitas berat. Juga, mempertahankan fungsi pembentukan jaringan ikat dan pemeliharaan fungsi jaringan tubuh. Yang ketiga, sebagai antioksidan yang membantu melindungi tubuh dari radikal bebas dan saat berbahaya yang bisa menyebabkan kerusakan sel. Nah, kegunaan vitamin C yang lainnya apa? Membantu proses pembentukan kolagen yang baik untuk kulit. Nah, ini dia. Peribahan dari vitamin C kita, ada kolagennya yang baik untuk kulit. Jadi, kalau kita sering minum vitamin C ini, kulit kita akan menjadi halus dan kenyal. Dan itulah kelebihan dari vitamin C kita ini ya. Membantu penyerapan satursi dari makanan. Jadi, dia bilang misalnya juga sebagai antioksidan. Nah, ini yang kalau kita misalnya seringkali, kalau kita kompati, kita ada demo, kita masukkan vitamin C ke dalam larutan betadine dan air itu menjadi benih kemali. Itu menandakan bahwa vitamin C kita ini sebagai antioksidan. dan vitamin C ini sangat banyak ya ininya ya. Apa maksudnya? Antioksidannya ya. Sehingga kita bisa membuat apa? Melindungi tubuh dari radikal bebas. Radikal bebas ini seperti apa, saudara? Misalnya kita minum makan-makanan yang kurang sehat. Misalnya makan goreng-gorengan ataupun makan mie indomie Nah, itu yang membuat saat berbahaya ini bisa menyebabkan kerusahaan saat kita. Oleh karena itu, kita perlu meminum vitamin C ini karena membantu melindungi tubuh kita dari radikal bebas ya. Vitamin C ini sebagai antioksidan dan notisi tanaman dalam color food. Nah, di bidang disini color food vitamin C. Nah, dibilang color food bukan karena makanan yang mengandung apa, pewarna ya. Tetapi ini karena terdiri dari tumbuh-tumbuhan ya. Komponen kimia muncul secara alami pada tanaman untuk menjaga diri mereka dari senangga berbahaya dan radiasi sinar ultraviolet. Pigment, likopen, dan antosianin untuk warna merah, chlorophyll untuk warna hijau, dan klarotin untuk warna kuning pada tanaman. Jadi, dalam vitamin C ini terdiri dari tujuh color food ya. Dan diantaranya seperti ini ada warna merah, chlorophyll, warna merah seperti apa, strawberry, chlorophyll juga, sayur-sayuran, brokoli, warna hijau, dan karotin, wortel, atau warna kuning dari kunyit juga ya pada tanaman. Satu dari tujuh nutrisi penting setelah air, probiotic, mineral, karbonhidrat, protein, dan lemak. Jadi, ini dibilangnya color food vitamin C. Karena, bagian sen, karena ini terdiri dari tanaman yang ada tujuh warna ya. Ini dia, saudara, rekam penyusungan jenis buah dan sayuran per hari. Ini, vitamin C kita ini terdiri dari bawah warna putih, daun bawang putih, bawang bombay, kolagen, ikan, kolagen, dan ikan buah. ikan maupun buah fir. Kalau warna hitam, kacang hitam, wijen hitam, rumput laut kering. Dan hijau, brokoli, wijen, merah, sunberry, soberry, palma, dan tomat. Kalau warna kuning dari mangga, labu, kunyit ya, yang kita tahu ya, ada warna kuningnya ya. Jadi, ini lima jenis makanan per hari. Jadi, saudara, kalau kita minum vitamin C ini, sudah banyak manfaatnya. Kita ada makan lima jenis buah buah, sayuran per hari. Sangat baik ya, untuk semua yang mengkonsumsinya. Jadi, kita seperti minum, seperti makan dua kilo sangkis ya. Kalau kita lihat di sini. Nah, kalau vitamin C ini, seharga 277.500 rupiah dengan PV 7.800 poinnya. Jadi, satunya ini sekitar harganya 3.500 ya. Tidak mahal ya, saudara ya. Daripada kita makan makanan yang tidak sehat, minum-minuman yang tidak sehat, lebih baik kita mengkonsumsi vitamin C atau vitamin C ini ya. 구독, 좋아요, 눌러주세요.